Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Jadi tim Saiful Zaman menemukan sebuah kabar sekitar 2 hari sebelum video ini dibuat. Di kabar ini diceritakan sebuah perseturuan antara PT KAI dan juga Pemkot Bandung. Jadi kita coba bacakan beritanya. Judulnya adalah PT KAI dan Penghancuran Masjid Cagar Budaya. Di sini ada foto Masjid Jami Nurul Ikhlas di Cihamplas. Ditulis oleh Emrizal Fadillah. Jadi diketahui kalau PT KAI ini membongkar sebuah bangunan rumah yang telah lama dimanfaatkan untuk sebuah masjid namanya Masjid Nurul Ikhlas. Terletak di Jalan Cihamplas nomor 149. Dan berdasarkan Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018. Masjid Nurul Ikhlas ini sudah termasuk ke dalam bangunan Cagar Budaya. Karena Masjid Nurul Ikhlas ini adalah bangunan Belanda yang telah diubah dengan ornamen Sunda. Sehingga menjadi sebuah masjid yang cukup unik dan layak disebutkan sebagai Masjid Rumah Sunda. Rumah ini awalnya adalah milik Haji Mulya A.A.Wiranata Kusuma dan Hajah Momoh Sari Adipati Ukur. Dimana rumah ini sudah diwasiatkan untuk digunakan sebagai musola ataupun masjid. Masyarakat Sunda saat ini ya patut prihatin dengan penghancuran masjid Cagar Budaya ini. Dan parahnya kini di atas tanah yang sudah diratakan tersebut berdiri sebuah minimarket. Minimarket inisialnya Indomaret. Tentu saja hal ini tidak hanya menyakitkan masyarakat Sunda tapi juga umat Islam yang berada di sana. Hebatnya lagi pembangunan minimarket berinisial Indomaret ini sama sekali tidak memiliki izin. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk menghentikan pembangunan tanpa IMB atau persetujuan bangunan gedung PGB ini tidak digubris sama sekali. Ada sebuah kekuatan siluman yang harus segera diusut. Karena secara hukum seharusnya bangunan tersebut segera disegel dan dibongkar paksa. Nah atas pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya yang dilakukan oleh PT KAI di mana mereka akhirnya menghancurkan warisan budaya Sunda. Maka setiap pihak yang terlibat dalam penghancuran tersebut harusnya sudah patut untuk diseret ke meja hijau dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PT KAI terhadap bangunan cagar budaya ini sudah melecehkan nilai-nilai budaya. Dan harus dilawan oleh semua elemen mulai dari budayawan, seniman, dan aktivis kebudayaan Sunda lainnya. Sedangkan penghancuran masjid yang akhirnya diganti dengan Indomaret secara tidak langsung sudah menistakan umat Islam. Sehingga para ustad, ulama, dan berbagai aktivis keagamaan harus segera bereaksi dan mendorong pemberian sanksi atas perbuatan biadab ini. Penghancuran yang dilakukan oleh PT KAI yang dibawahi oleh Kementerian BUMN ini menurut penulis sudah merupakan perbuatan kriminal. Dimana gubernur, wali kota, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bertindak lebih serius dalam melindungi warisan budaya di kota Bandung khususnya. Karena dua dosa besar yang sudah dilakukan oleh PT KAI saat ini adalah menghancurkan gedung cagar budaya dan juga membangun tanpa izin. Sehingga hal ini jelas telah menginjak-nginjak hukum di kota Bandung dan tampak jelas sebuah arogansi yang tidak bisa ditoleransi lagi. Dan sebagai tambahan, saya sebagai rakyat jelata bertanya-tanya, dari manakah asalnya arogansi yang dimiliki oleh PT KAI yang saat ini dibawahi oleh Kementerian BUMN? Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan. Karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, kota Bandung. Setelah itu, insya Allah, kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain. Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua berwakaf di jalan Allah. Insya Allah, kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan khasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!